Halo assalamualaikum semuanya teman-temanku para pecinta audio dimanapun anda berada Hai berjumpa lagi bersama saya Purwanto elektro di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara menggabungkan ya mixer ke speaker aktif merek polytron itu dia ya sudah saya siapkan semuanya dan kenapa sang total ini banyak juga ya yang penasaran dan bertanya nah kira-kira cocok enggak masa speaker update sambungin ke mixer dan bagaimana hasil suaranya Mas minta tolong dong request-nya Oke jadi di video kali ini saya akan bahas tuntas ya saya akan praktekkan dan cara penyettingannya bagaimana dan hasil suaranya bagaimana Hai jadi simak terus videonya sampai habis ya jangan diceda biar enggak salah paham dan jangan lupa juga gunakan handset ya biar jelas hasil suaranya Hai ya sebelum lanjut ke video berikut jangan lupa dukung channel kami dengan cara like subscribe-nya dan tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video saya yang lainnya Terima kasih ya Oke ini dia teman-teman untuk panel belakang ya speaker aktif ini dia teman-teman bisa lihat ya ini speaker aktifnya untuk panel belakangnya dan itu di sebelah kiri mixernya ya Bagaimana cara instalasinya at simak ya videonya Hai eh buat teman-teman ya untuk instalasinya saat teman-teman harus punya kabel ya ini dia kabelnya Hai teman-teman harus punya jacknya Jack Canon dan Jack RCA ya jadi teman-teman harus bikin ya atau enggak pesen ya di pernah di toko ngadain jual untuk instalasinya sangat gampang sekali ya untuk speaker aktif sendiri ini untuk colokan video kode ya dan yang dibawa ini yang ke speaker ini saya pasang dulu ya untuk speaker nya ini dari speaker yang sebelah kanan ya kita pasang dulu ceknya sini ya ini speaker sebelah kanan dan ini ini dia ya ada dua ini ini ya ini masuk ini masuk dari mixer masuk ke sini kita pasang ya untuk cek RCA nya kita pasang dua-duanya ya ini setelah itu teman-teman masukin cek Canon nya ke mixer ya Nah di sini ada tulisan main put-put kita nah ini dia ya dan ini cek listrik ya kita colokin setelah itu kita coba ya kita cek sound bagaimana hasil suaranya bagus tidaknya ya ya ini dia untuk penampakan depannya kita cek sound dulu ya sebelum kita kita menggunakan mixer biar teman-teman bisa membedakan yang antara menggunakan mixer atau belum menggunakan mixer kit saya akan rekam ya hasil suaranya dan sekarang saya rekam dulu untuk tidak menggunakan mixer nya dan setelah itu setelah saya rekam baru saya menggunakan mixer jadi teman-teman bisa membedakan ya antara sesudah menggunakan mixer dan sebelum menggunakan mixer oke kita langsung ke speaker nya aktif dulu ya kita langsung Hai saya depanin ini jelas ya ini bluetooth ini volume ini volume ini lubang mic ya ini untuk super bassnya ini bass dan ini triple saya akan nol kan dulu ya semuanya ya untuk semuanya biar Hai ketahuan ya saya konekkan tutut ya ini sudah saya konekkan teman-teman bisa lihat ya sudah menggunakan ya jadi ini langsung ke speaker aktif dulu ya belum menggunakan mixer ya kita nyalakan yang untuk musiknya ini dia volumenya saya buka saya buka untuk triple nya bassnya untuk hasil suaranya saya taruh semuanya di tengah-tengah ya di flat dan untuk volume 30 untuk hasil suaranya seperti ini kita coba pakai mic ya sudah cukup untuk cukup untuk musik cukup ya segini aja sekarang mic ya teman-teman teman-teman jadi ini saya cek speaker aktif ini menggunakan mic SM58 sur ya merek sur ini dia ya untuk micnya sebelum menggunakan mixer ya jadi teman-teman bisa membedakan ya pakai kalau pakai mixer tuh bagaimana hasil suaranya apakah lebih bagus atau lebih jelek ya oke kita saya akan praktekkan ya biar teman-teman bisa menyimpulkan sendiri oke oke sekarang saya akan masukkan ya kita masukkan ke cek ini oke ini dia ya kita buka micnya untuk pengaturan bass semuanya tadi seperti sama ya untuk musik dan volume volume ini ya volume udah saya buka nah ini untuk remotenya ya remote polytron kita coba untuk echo nya oke untuk hasil suaranya seperti ini cek 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 jadi nggak ada nyasnya ya kalau menurut saya ini untuk suaranya seperti itu ya teman-teman nggak ada nggak nggak gerget nggak gerget ya jik cek cek luk cek luk cek luk cek luk oke dan sekarang saya akan menggunakan mixer ya tak perlu lama-lama kita langsung ke menggunakan mixer ya saya nyalakan ya untuk musiknya untuk grafik equalizer ini masih flat ya semuanya masih flat dan ini juga ada pengaturan lagi ya untuk bluetoothnya ini ada dua antara Hig sama low kalau teman-teman masih kurang Hig nya bisa tambahin kalau enggak kalau berlebihan bisa dikurangin untuk basen sama juga untuk saya saya peletkan saja karena saya senang lagu dangdut saya akan setel lagu dangdut saya akan settingnya ini untuk settingan saya pribadi ya seperti ini oke udah cukup ya saya kecilkan dan sekarang saya akan cek untuk mic nya hasil mic nya seperti apa apakah hasilnya sama atau tidak atau kalau lebih bagus atau tidak kita langsung gunakan mic ya ini mic sudah saya pasang ini dan ini mic nya seperti biasa ya Sur SM58 untuk mic yang tadi ya untuk cek ke speaker aktif kita coba ya untuk efek saya acak aja ya sekarang mulai dari 5 aja dulu untuk volume ini saya kecilkan karena ini untuk untuk bluetooth dan ini saya ini 0db ini disini ya dan ini untuk volume efeknya ini sudah saya buka ya ini saya mentokkan ini belum sampai mentok banget kita coba kita coba satu dulu ya untuk menambah volume efek ini untuk menambah volume efek teman-teman bisa disini ya ini tidak ya tinggal ngaturkan ok teks Nah sekarang saya akan ambah Сaf me teks me teks me ters ini untuk nomor 6 ini langsung kita untuk 1 sampai 16 kita acak aja biar cepat nomor 2 vokal 2 17 sampai 32 saya ambil tengah-tengahnya aja 17 25 1 2 3 setelah itu kita loncatin lagi ya nomor 3 33 sampai 48 saya taruh di tengah-tengah aja 33 sampai 48 berarti 40 kita langsung ke 40 aja jadi setiap ini beda-beda ya karakternya karakter efeknya karena disini banyak sekali jadi saya loncat-loncat ya satu-satu saja saya ambil setengahnya saja jadi teman-teman bisa dengar untuk hasil suara speaker aktif ini menggunakan mixer ya ini nomor 40 C C L C C 1 C L C C C C C L 1 1 1 1 Oke setelah itu langsung saya loncatin lagi ya nomor 4 L hal ya 49 sampai 64 jadi saya ambil 56 lah untuk pengetesan aja C 1 C C C mantep banget ini untuk suaranya terlibat untuk efeknya yes C untuk efeknya yes C 1 1 ini untuk karakter L hal ya nomor 4 ini 1 oke setelah itu langsung plat aja ya langsung ya 97 sampai 112 100 jadi sambil 105 C 1 C C Luh untuk hasil suara mic ini bisa yes jadi enak C Luh dan untuk hasil suara ini bisa dimaksimalin lagi ya saya ingatkan kembali masih bisa dimaksimalin lagi karena ini hasil sementara ya buat teman-teman yang penasaran ya bisa dicoba monggo untuk efek bisa diatur lagi ya dimana letak ya karena setiap orang beda-beda ya beda-beda karakter ada yang pengen ini pengen ini dan ini saya tiba tengah-tengahnya ya setiap karakter ini ya untuk vokal 1 vokal 2 S hal L hal S rom L rom plat ya untuk sampai 256 jadi kalau saya cek satu-satu ya nggak pegang keburu ya kelamaan jadi saya ambil tengah-tengahnya saja jadi buat teman-teman yang penasaran atau pengen mencoba ya speaker aktif menggunakan mixer untuk hasil suaranya seperti itu buat teman-teman yang bingung kenapa setelah menggunakan mixer nggak ada musik nggak ada suara yang masuk nggak ada sinyal yang masuk untuk penyetingannya pasti ada yang salah karena kalau menggunakan jack yang belakang ini ya kalau teman colokin disini ini untuk penyetingannya disini jadi teman-teman pencet dulu ini sampai nongol USB ini setelah USB teman-teman pencet tombol yang disini disini kita pencet sampai menunjukkan lin lin ini ya l-i-n-e nah setelah itu sudah otomatis sinyal yang dari mixer ini bluetooth mixer atau mic dari mixer sinyalnya akan masuk ke speaker aktif ini jadi saya ingatkan kembali bahwa teman-teman yang bingung kok sinyalnya nggak masuk ya setelah memakai mixer nah jadi penyetingannya disini ya bluetooth dulu setelah muncul bluetooth nanti disini ada tulisan USB nah ini langsung lin ya karena disini sudah saya pencet lin ya ya teman-teman hanya itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya minta maaf sudah saya reviewin semuanya ya menggunakan musik dan menggunakan mic untuk mic ya juga sama ya merk sama tipe sama untuk hasil suaranya teman-teman sudah bisa membedain dan untuk settingan sendiri ya ini masih bisa dimaksimalin lagi saya ingatkan kembali saya ingatkan kembali untuk penyetingan mixer ini masih bisa dimaksimalin lagi masih bisa diperbagus lagi ya ini untuk settingan sementara saja karena saya acak juga ini ya saya acak biar cepat ya mungkin cukup untuk video kali ini ya semoga bermanfaat jangan lupa juga dukung channel kami dan jarak like subscribe-nya ya kalau video ini berguna jangan lupa share ke teman-teman agar bermanfaat banyak orang tetap semangat salam audio dari saya ya salam hangat cukup disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati